Kalau misalnya secara etiknya itu, Jokowi ini, Anies ini merupakan antitesisnya Jokowi. Ketika misalnya Nasdem ini masuk menjadi koalisi Jokowi. Barusan saya katakan Pak Jokowi adalah yang terbaik puter bangsa. Ini nggak pernah di quote. Yang di quote justru adalah kata-kata dari seorang kader yang sudah diberperingatan sangat keras, bahkan diberhentikan. Ini antitesisnya. Secara institusi Nasdem tidak pernah menyampaikan itu. Itu kan kata orang per orang. Tetapi yang di quote selalu ini dan dijadikan kesimpulan bahwa Anies adalah antitesisnya. Dari Pak Jokowi. Secara institusi tidak pernah. Tetapi kita sering menyampaikan puluhan kali di media mana saya berada. Saya katakan, kita mendukung Pak Jokowi karena kapabilitas beliau teruji. Ini nggak pernah dikatakan bahwa Nasdem itu sebetulnya adalah betul-betul mendukung Pak Jokowi. Itu nggak pernah. Gitu loh. Nah, kalau soal mundur, gini. Kita tidak akan pernah mundur dari kabinat ini. Kalau kita mundur dari kabinat ini, maka kita akan dicap oleh masyarakat. Ah, Bang Pak Jokowi nggak ngomong apa-apa kok ngambekkan. Katanya mau sampai 2024. Kok ngambek. Nah, ini kan akan jatuh kepada kita. Akhirnya masyarakat mengatakan Nasdem mencela-mencela. Tetapi kalau melihat kepada kebutuhan negeri ini, bahwa Nasdem harus tidak ada lagi di dalam kabinet itu untuk kebaikan, kita juga akan tetap dukung Pak Jokowi. Ini maunya di-quote oleh kawan-kawan dari partai politik lainnya. Kita nggak pernah itu ngomongin yang di dalam koalisi itu ada Golkar seperti ini dan yang lain sebagainya. Kita serahkan itu kepada Pak Presiden biar beliau yang memberikan penilaian. Dan mari kita jaga soliditas daripada koalisi ini. Kalau kita solid, maka bangsa ini akan lebih baik. Saya kira itu. Berarti Bang Bas bilang bahwa Jokowi, semuanya putusan ada di Jokowi. Ini penilaian Pak Jarot dan PDIP itu it doesn't matter. Pokoknya Pak Jokowi sebagai pemimpin kabinet, jika misalnya beliau menghendaki untuk kerjanya reshuffle, ya sudah lakukan. Kita yakin itu sebagai sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, ke Bang Rifki. Kalau misalnya ketika Pak Jokowi ini ternyata benar-benar melakukan reshuffle, Bang, sesuai sama apa yang didesak oleh kawan-kawan PDIP. PDIP mendesak adanya reshuffle, nasdem, terjadi. Menurut Bang Rifki ini, apakah itu akan jadi boomerang untuk Bapak Jokowi sendiri? Karena banyak juga teman-teman yang merasa, ini sudah 2024, bentar lagi nih. Buat apa lagi ada reshuffle satu tahun? Kenapa harus langsung digantikan? Kayak dari PDIP sendiri itu, Mestead itu sebenarnya pengennya reshuffle ini kenapa sih, Bang? Jadi begini, konstruksi konstitusi kita itu kan menempatkan sistem presidensial itu sebagai sistem yang kita aduh. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Bas itu, Bang Bas itu ada benarnya, bahwa presiden itu memiliki prerogatif murni dalam konteks pembentukan kabinet. Dalam pasal 17 konstitusi jelas, presiden menunjuk dan mengangkat para menteri negara. Dan ada satu hal yang memang alfa kita buat dalam rumusan peraturan perundang-undangan kita. Misalnya begini, dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden, kita akan menganut sistem presidensial threshold. Sehingga kemudian memungkinkan partai-partai politik, atau yang kerap kali kita sebut dengan gabungan partai politik, itu mencalonkan calon presiden dan wakil presiden untuk memenuhi presidensial threshold. Kita menyebutnya koalisi. Kita calonkan ke Komisi Pemilihan Umum, kemudian orang-orang itu menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam konstitusi hanya mengatur itu. Tapi begitu mereka menang, lalu partai-partai yang mengusung ini, membentuk atau ikut serta dalam pemerintahan, itu tidak ada ketentuannya terkait dengan koalisi di dalam pemerintahan. Karena tidak ada ketentuannya, maka kemudian berlakulah konvensi ketatan negaraan bagaimana kita mengelola koalisi ini dengan baik. Kata-kata koalisi, oposisi sendiri, itu tidak ada rujukan yuridis konstitusionalnya di tempat kita. Tetapi kita memahami dan memaklumi itu dalam konteks ketatan negaraan kita. Ambil contoh, sekarang ada 8 partai politik yang tergabung dalam koalisi. Dan ada 2 partai politik misalnya, yang di luar dari koalisi. Dalam hal ini adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kita publik, saya di luar sebagai politisi dan sebagai anggota DPR misalnya, tentu akan mengalami sedikit kebingungan. Nasdem pada satu sisi bersama kami di dalam koalisi Bang Bes, di DPR, kemudian di pemerintahan, tapi di sisi yang lain sekarang, ngopi-ngopinya tiap hari dengan teman-teman Demokrat dan teman-teman PKS. Ada nggak larangan? Nggak ada. Karena nggak ada ketentuan yuridis konstitusional. Tetapi secara etis, dan kemudian ini amat memungkinkan menimbulkan syakwasangka di antara rekan-rekan koalisi. Itu satu yang ingin saya komentari. Kalau soal Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo, Pak Erlangga, atau Cak Imin misalnya ya, yang sudah secara, apa namanya, belak-belakang mendeklir, untuk kemudian menjadi calon presiden, saya kira posisionalnya sama. Kita perlakukan sama. Persoalannya tadi. Ada dinamika silaturahmi, dinamika komunikasi, yang memungkinkan menimbulkan syakwasangka dan tafsir. Karena itu, kalau Nasdem dan PDI Perjuangan ini bisa mengintenskan silaturahmi, lebih sering ngopi bareng. Saya dengan Bang Bes ini kan ngobrolnya enak, tenang. Sukanya ngopi bareng sebenarnya ya, Bang. Tidak perlu pakai emosi. Saya yakin 10 bulan ke depan, itu tensi yang agak memanas ini akan meredup. Dan pada waktunya nanti bulan Oktober, jangan-jangan, Nasdem bersama PDI Perjuangan ke Bali, bergandengan tangan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Siapa orangnya? Wallahu'alam bisawab. Kita belum tahu. Semua dinamika politik ini, masih sangat mungkin dibongkar pasang, masih sangat mungkin berubah, sebelum secara resmi partai politik, atau gabungan partai politik, itu mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya ke Komisi Pemilihan Umum. Terakhir saya ingin katakan begini sih, PDI Perjuangan ini mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ya kan? Pada tahun 2019 mendapatkan total suara. Itu di atas presidensia threshold. Tetapi kami diajarkan oleh Bung Karno, yang diteruskan oleh Bung Mega, bahwa gotong royong di dalam politik itu adalah kenisjayaan. Karena itu bagi PDI Perjuangan, golden ticket untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, itu sama sekali tidak boleh menegasikan keinginan kita untuk bergotong royong dengan teman-teman dan elemen bangsa yang lain. Nah, selama ini saya secara subjektif ini, saya pribadi, mencium ada persepsi yang dibangun oleh teman-teman, partai-partai politik yang lain. Ya sudah lah, karena PDI Perjuangan kan bisa nyalonin sendiri. Ya kita bikin koalisi yang lain di luar PDI Perjuangan. Saya kira, cara pandang ini juga akan memicu reaksi ya. Yang harus kita sadari, ini kurang positif dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Jadi, saya kira 10 bulan ke depan, ini anything is possible. Dasdem oke, Golkar oke, dan yang lain-lain oke. Yang selama ini memang kita sangat mesra dalam koalisi. Nah, ini mungkin menarikin loh. Gimana Bang Bes? Bang Bes, adalah, coba ajak-ajak ngopi lah. Jangan ngopi-ngopi aja sama oposis, kan kita masih koalisi bareng. Nah, cuman pertanyaannya bukan gitu Bang Bes. Pertanyaannya adalah soal tadi koalisi Bang. Kan bisa aja PDIP bersama Nasdem gitu. Sama saja seperti Pak Surya Paloh yang kemarin habis bertemu dengan Pak Jokowi, ternyata main ke... Gini loh pertanyaan kritisnya. Kenapa sih harus jauh-jauh ke PKS, ke Demokrat? Kenapa sih? Kan kita masih berteman. Ada emang apa sih masalahnya gitu? Jadi, menarik sih Bang Bes gitu. Nah, itu kita lakukan pertanyaan saja Bang. Kita nyambung dulu soal, ada chance probability nggak? Kalau misalnya Nasdem ini akan keluar dari koalisi perubahan, pindah ke KIB misalnya, atau bahkan bareng lagi sama PDIP yang katanya, apaan sih jauh-jauh Bang? Kan kita masih bisa ngopi bareng gitu. Begini. Bahwa situasi hari ini, kenapa Nasdem mendahului untuk kemudian mendeklarasikan Pak Anu sebagai calon presiden, perlu dimaklumi oleh berbagai pihak, masyarakat, warga bangsa. Nah, kita ini bukan partai yang bisa mencalonkan sendiri. Dikarenakan tadi ada batasan yang harus kita penuhi berupa threshold. Nah, oleh karenanya, semakin cepat kita kemudian mendeklarasikan itu, ya, artinya semakin cepat masyarakat mendapat kepastian sikap daripada Nasdem, ya kan? Di dalam melanjutkan apa yang harus dilakukan nanti pada 2024. Kan itu dulu. Kalau PDIP kan bisa sendiri. Seperti disebut tadi. Dulu, kita pernah mencalonkan Pak Jokowi, PDIP yang ikut. Loh, kenapa sekarang kita mencalonkan Anies kok nggak mau ikut? Anies itu putra terbaik bangsa salah satunya. Masih keluarganya, masih keturunan pahlawan nasional. Ada masalah apa dengan itu? Kalau ada orang mengatakan, tiba-tiba besok orang mengatakan, oh, calon yang didukung PDIP itu adalah orang yang punya catatan minus. Apakah langsung dianggap, wah, nih, udah kita potong aja nggak usah gitu. Ya, nggak boleh begitu juga dong. Kita punya independensi untuk mencalonkan. Kebetulan yang ikut itu, bersama kita hari ini, sudah hampir final lah insya Allah, adalah PKS dan Demokrat. Demokrat yang dua-duanya lembaga politik ini sah secara hukum keberadaannya diakui oleh negara. Jadi salahnya kita itu bergabung apa gitu? Apakah kemudian, kami yakin, karena kami yakin Pak Jokowi itu tidak anti kritik, maka kami berpikir bahwa keberadaan kami sekarang ini dengan Demokrat dan PKS itu tidak sama sekali mengganggu Pak Jokowi. Tetapi kalau itu mengganggu PDIP, saya nggak tahu. Padahal dulu waktu kita calonkan Pak Jokowi dari awal-awal itu tidak ada penolakan sama sekali dan tiba-tiba yuk kita bersama-sama. Kenapa hari ini, kok ngopi aja kemudian kita mau ngapain dulu? Nah, ini kan sesuatu hal yang, bahwa kemudian Nasdem pergi, berkunjung ke sekretariat sekbernya Gerindra dan PKB, kemudian berkunjung ke Golkar. Itu bagian daripada apa yang pernah dikomitmenkan sejak awal, mari kita jaga stabilitas politik dalam negeri, soliditas di antara kita pada arah pendukung Pak Jokowi. Nasdem jadi pelopor di situ, mengingatkan kembali, ya kan, kita harus solid dan kita stabilkan politik dan mari kita jaga silaturahmi di antara kita. Maka ketika ditanya oleh kawan-kawan wartawan pada waktu, ada nggak kemungkinan begini? Ada chance nggak? Ada chance nggak? Begini. Mungkin mereka nggak tahu bagaimana persahabatan antara Bang Surya dengan Bu Megan. Mungkin itu yang berkomentar-komentar miring itu. Tidak tahu. Cobalah lebih dalam lagi, dalami bagaimana persahabatan antara kedua tokoh besar ini. Kita sangat menghormati Bu Megawati sebagai presiden kelima kita. yang patut menjadi contoh toladan bagi bangsa ini. Dan kita juga berharap bahwa komunikasi bisa terjalin. Apa yang menjadi harapan para pihak bisa terwujud, negara damai, tetapi jangan kemudian begini. Harus dari kami dulu, nggak lah. Iya kan? Terkadang kita pun harus belajar dari yang kecil-kecil. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.